Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Amin Hari ini kita ketemu lagi di video pembelajaran Matematika Bu Zahra Dengan pembahasan hari ini yaitu Arisematika Sosial Matematika kelas 7 semester 2 Agar kita dapat memahami materi ini dengan baik Yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini Tonton sampai habis ya Dan ingat harus disimak baik-baik Selamat menonton Oke anak-anak, sekarang kita mulai pembelajarannya Arisematika Sosial Hari ini kita akan belajar tentang Arisematika Sosial Ayo coba kalian perhatikan gambar berikut Disini terdapat sebuah gambar yang menunjukkan ada sebuah Yang menunjukkan ada perdagangan di dalam gambar tersebut Disini ada barang yang dijual dan dibeli Dan disini ada seorang penjual Disini ada uang sebagai alat pembayarannya Dan ada pembeli yang membeli barang-barang dari si penjual tersebut Perhatikan baik-baik gambar berikut Jika kita misalkan Harga beli 7 kg ikan Yaitu Rp70.000 Dan dijual Rp12.000 per kilonya Untung atau rugi kah penjual tersebut? Ayo kira-kira untung atau rugi penjual tersebut Dari hasil perdagangan tadi Kita lihat penyelesaian berikut ini Mari kita hitung Jika dihitungkan harga beli 1 kg ikan Yaitu Rp70.000 Kita bagi dengan 7 kg Yaitu Rp10.000 Berarti per kilonya dijual Rp10.000 Nah lalu si pedangang itu menjualnya Rp12.000 per kilogramnya Ternyata harga jualnya lebih tinggi dari harga beli Jadi pedagang untung Jadi pedagang untung Sama dengan kita hitung nih Rp12.000 Yaitu harga jualnya tadi kan Rp12.000 Dikurang sama harga belinya Yaitu rata-ata Rp10.000 Jadi rumus yang menggunakan Harga jual dikurang harga beli Yaitu Rp12.000 Dikurang Rp10.000 Yaitu Rp2.000 Jadi pedagang tersebut mendapatkan untung Nah sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa itu untung Untung itu adalah jika harga Jika harga jual lebih tinggi dari harga beli Ingat ya Untung adalah jika harga jual lebih tinggi dari harga beli Maka rumus yang didapat dari untung adalah Harga jual dikurang harga beli Di sini ada contoh lagi Kita lihat gambar berikut Dian membeli sebuah buku seharga Rp3.500 Jika pedagang membeli selusin buku seharga Rp48.000 Maka untung atau rugikah pedagang tersebut Kita lihat penyelesaian berikut ini Jika dia membeli satu buku Satu buku ya Rp48.000 Sedangkan satu lusin itu 12 ya Satu lusin buku itu ada 12 buku Kita bagi dengan 12 buku itu Rp48.000 dibagi 12 buku Berarti harga satu buku itu Rp4.000 Lalu sedangkan dia menjualnya kembali Rp3.500 Ternyata harga jualnya lebih rendah nih Dari harga beli dia Nah jadi pedagang itu termasuk rugi bukan untung Nah disini rumusnya adalah Rp4.000 dikurang Rp3.500 Rp4.000 nya itu harga beli bukunya Sedangkan Rp3.500 yaitu harga jualnya Maka pedagang tersebut rugi sebesar Rp500 Lalu Apa sih sekarang yang dimaksud dengan rugi itu? Rugi adalah jika harga jual lebih rendah dari harga yang dibeli Nah maka rumus yang didapat dari rugi adalah Harga beli dikurang dengan harga jual Harus diingat baik-baik tadi perbedaan untung sama rugi Kalau untung harga jualnya lebih tinggi dari harga beli Sedangkan kalau rugi harga jualnya lebih rendah dari harga beli Harus diingat baik-baik Disini ada soal Suatu barang dibeli dengan harga Rp13.250 Kemudian dia jual lagi Tentukan besar untung atau rugi yang diperoleh jika dijual dengan harga Yang pertama dia menjualnya dengan harga Rp12.750 dan Rp27.750 Kita ingat baik-baik harga jual lebih rendah dari harga beli itu dinamakan rugi Jadi kita lihat nih Dia lihat penyelesaian soalnya Kira-kira kalau dari suatu barang dibeli dengan harga Rp13.250 Lalu disini dia mau menjualnya Rp12.750 Yang A nih Nah disini kita didapat rumus soal yang mana Harga jualnya ternyata Eh harga belinya ternyata lebih tinggi Daripada harga jualnya Alias harga jualnya lebih rendah nih dari harga beli Maka rumus yang didapat adalah rumus rugi Rumus rugi tadi apa? Rumus rugi adalah harga beli dikurang harga jual Kita lihat tadi harga belinya berapa? Harga belinya Rp13.250 Dan harga jualnya yaitu Rp12.750 Maka ruginya adalah Rp500 Lalu Kalau untuk soal nomor dua Dia disini harga jualnya Rp27.750 Sedangkan dia membelinya Rp13.250 Kira-kira untung atau rugi ya Sedangkan Kalau kita lihat-lihat dari soalnya Nah Pedagan tersebut justru mendapatkan untung Kenapa untung? Karena harga jualnya lebih tinggi dari harga beli Maka pedagang tersebut mendapatkan untung Berapakah untung yang dia dapat? Harga dia menjualnya dengan harga Rp27.750 Sedangkan dia membelinya dengan harga Rp13.250 Maka untung yang dia dapat adalah Rp14.500 Soal yang kedua Seorang pedagang membeli 20 kg telur seharga Rp200.000 Jika 4 kg telur pecah dan telur yang masih bagus dijual Rp13.000 Untung atau rugi kah pedagang tersebut dan berapa besarnya? Kita lihat penyelesaiannya Harga beli 20 kg sama dengan Rp200.000 4 kg telur pecah Berarti kan sisa 16 kg telur yang bisa dia jual Dan disini bilang katanya dia jual 1 kgnya itu Rp13.000 Maka Rp13.000 kita kalikan dengan jumlah telur yang masih tersisa Yaitu masih ada tersisa 16 kg Rp13.000 dikali 16 yaitu Rp208.000 Maka disini kita sudah menemukan harga jualnya lebih tinggi dari harga beli Maka yang didapat dari pedagang tersebut adalah untung Kenapa untung? Karena harga jualnya lebih tinggi dari harga beli Lalu untuk keseluruhan untung yang dia dapat Kita menggunakan rumus harga jual dikurang harga beli Harga jualnya berapa tadi? Rp208.000 Sedangkan total yang dia beli tadi Yang 20 kg tadi itu Rp200.000 Kita kurangkan Rp208.000 Dikurang Rp200.000 yaitu Rp8.000 Jadi untung yang diperoleh yaitu Rp8.000 Nah mari kita simpulkan apa yang kita peroleh tadi Yaitu untung rumusnya adalah harga jual dikurang harga beli Sedangkan kalau rugi harga beli dikurang harga jual Harus diingat baik-baik rumus tersebut Jangan sampai ketukar ya Selanjut Di sini ada rabat, rabat itu diskon Rabat Bruto Taraneto Kita bahas satu-satu dulu Di sini ada rabat atau diskon Artinya potongan harga Atau lebih dikenal dengan istilah diskon Nah rabat biasanya diberikan kepada pembeli Dari suatu grosir Atau toko tertentu Kita sering sekali kan Di tempat-tempat Pembelanjaan Di tempat perbelanjaan Baik kebutuhan rumah tangga Atau pakaian-pakaian kalian yang biasa kalian temuin Suka sekali banyak Suka sekali ada diskon-diskon gitu kan ya Nah tapi kita masih bingung nih Bagaimana sih cara menghitung diskon tersebut Apakah kita akan mendapatkan untung dari diskon tersebut Atau ternyata sama saja Nah kita bahas di sini Jadi yang seperti sudah ibu katakan tadi Rabat artinya potongan harga Atau lebih dikenal dengan istilah diskon Nah rabat biasanya diberikan kepada pembeli Dari suatu grosir atau toko tertentu Di sini rumusnya adalah harga bersih Harga bersih dari produk tersebut Yaitu harga bersih sama dengan harga kotor Dikurang diskon Diskon-diskonnya Nah diskon tersebut biasanya Yang kasih itu yang punya tokonya Misalnya harga suatu baju Harganya 100 ribu Terus diskon 50% Nah berarti kan setengahnya dong Kira-kira berapa tuh Nah kita pakai rumus ini Di sini ada contoh Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk kaos Dan 15% untuk jenis barang lainnya Jika refi membeli satu potong kaos dengan harga 75 ribu Dan sebuah tas dengan harga 90 ribu Berapa rupiah refi harus membayar? Kita lihat pembahasannya Harga satu kaos dan satu tas yaitu 75 ribu Harga satu kaos yaitu 75 ribu Dan harga satu tas yaitu 90 ribu Kalau kita jumlahkan Kalau kita jumlahkan total pembelanjaannya yaitu 165 ribu Lalu tadi kan diskonnya untuk satu kaos 20% 20% itu artinya 20 perseratus kan Berarti diskon satu kaos tadi 20% Kita kalikan sama harga kaos tersebut Harga kaos tersebut 75 ribu Berarti 20 perseratus dikali 75 ribu Dan ditambah sama harga tas tadi Tadi tasnya harganya 90 ribu Dan diskonnya itu 15% berarti 15 perseratus Berarti rumus yang kita dapat 20 perseratus dikali 75 ribu Ditambah 15 perseratus dikali 90 ribu 20 perseratus dikali 75 ribu yang kita dapat adalah 15 ribu Dan 15 perseratus dikali 60 ribu Kita dapat 13 ribu 500 Kita jumlahkan tuh Kita totalin berapa potongan yang didapat dari kaos tersebut dan tas tersebut Berarti disini didapat total potongan yang didapat dari satu kaos dan satu tas adalah 28 ribu 500 Lalu kita jumlahkan sama tadi total keseluruhan kaos sama tas yang belum dipotong diskon Yaitu kan 165 ribu Dikurang sama potongan yang didapat yaitu 28 ribu 500 Kita kurangkan 165 ribu dikurang 28 ribu 500 Yaitu 136 ribu 500 Dan itu adalah uang yang harus dibayarkan Untuk satu kaos dan satu tas Dipahami ya? Oke kita lanjut Sekarang ada Bruto Tara Daneto Perhatikan baik-baik Sebuah karung berisi beras dengan berat seluruhnya 100 kg Jika berat karung 0,20 kg Maka berat beras berapa ya? Di sini kita ketahui Berat beras adalah Untuk mencari berat beras tersebut Yaitu Kita kurangkan Jumlah berat Jumlah berat Keseluruhan dari beras tersebut Dikurang Jumlah dikurang berat karungnya Berarti di sini diketahui Tadi kan jumlah berat keseluruhan beras itu kan 100 kg Kita kurangkan sama berat si karung 100 kg Dikurang 0,20 kg Yaitu 99,80 kg Nah kita urayan lagi nih Dari Hasil tersebut Yaitu Berat karung dan berat Berat karung dan beras Yaitu 100 kg Nah 100 kg ini disebut dengan Bruto Atau berat kotornya Yang masih belum dikurangin sama apapun Sedangkan Berat karung Berat karung yang tadi 0,20 kg itu Kita sebut dengan Tara Nah Tara sendiri ada rumusnya Yaitu Tara sama dengan persentase Tara Dikali Bruto Sedangkan kita masukin ke soal tadi Berat beras kan tadi 99,80 kg ya Nah itu tuh yang tadi yang sudah dikurangin sama jumlah berat keseluruhan Dikurang sama jumlah berat karung Nah itu hasilnya disebut dengan Neto atau berat bersih Nah rumus Neto adalah Bruto dikurang Tara Jadi kalau untuk menuntukkan harga bersih yaitu harga bersih sama dengan Neto dikali harga persatuan berat Seperti itu anak-anak Oke gak kerasa pembelajaran hari ini sudah selesai Semoga apa yang sudah disampaikan oleh ibu benar-benar dapat kalian pahami dengan baik Dapat kalian mengerti dengan baik Jika belum ada yang dimengerti bisa kalian refresh ulang Bisa kalian tonton ulang tayangannya dari awal Kalian bisa lihat lagi, belajar lagi dari awal Kalian pelan-pelan pahami baik-baik Oke kita sudah sampai di akhir video pembelajaran ini Jadi bagaimana dengan video pembelajaran tadi Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah ibu sampaikan Untuk pertemuan hari ini ibu cukupkan Dan untuk kegiatan hari ini sudah ibu share tugasnya di classroom kalian masing-masing Silahkan dicek sayang Jadi untuk pertemuan hari ini ibu cukupkan ya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih.